Kalau kita bicara mengenai tingkat keakutan gejala, apakah lebih berat atau seperti apa? Sejauh ini memang lebih ringan, tetapi 1-2 minggu kemarin belum diumumkan ada kematian karena Omikron, tetapi kemarin Inggris sudah mengkonfirmasi satu pasien meninggal karena Omikron, tetapi definisinya disitu with Omikron, dengan Omikron, bukan disebabkan oleh Omikron. Kemungkinan dia comorbid, kemudian ketika di sequencing didapat ternyata COVID-nya Omikron. Jadi ini masih terus dihitung berapa severitas atau virulensi dari virus atau varian of concern ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.